lanjut setelah melakukan uji validitas dan reliability uji yang selanjutnya yaitu uji normalitas nah uji normalitas disini aku menggunakan SPSS jadi disini menggunakan SPSS versi 24 ini ini tampilannya jadi disini aku mau kasih sedikit catatan dulu yaitu uji normalitas itu dapat dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi nah dimana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan juga sebaliknya yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak normal nah untuk melakukan ujinya langsung saja kita ke SPSS disini terus ke variable view nah disini ketikkan aja di yang pertama ini kita buat dulu untuk X1 nya X2 dan Y nah lalu di decimal ini dibuat aja 0 supaya angkanya nanti gak kebanyakan terus di label ini kalian masukkan variable X1 apa variable X2 apa dan variable Y itu apa gitu nah disini aku masukin dulu nah sesudah seperti ini kita bisa ke data view ini sampingnya nah disini sudah ada kolom untuk X1 X2 dan Y nah disini kita bisa memasukkan datanya itu dari Excel gitu nah jadi ini data yang sudah aku buat ke interval karena data aku yang sebelumnya adalah data ordinal jadi disini aku buatnya ke bentuk interval menggunakan MSI buat caranya ada di video sebelumnya ada di video sebelumnya jadi disini aku langsung masukin aja untuk ini variable Y ku ini Y di copy terus dimasukin di SPSS nya selamat menikmati 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 lalu ke linear nah disini pada kolom dependent masukkan variable terikatnya dan independent masukkan variable bebasnya nah lalu pilih statistik yang ini eh maaf bukan statistik pilih save lalu unstandardized di nilai residual ini yang ini checklist lalu pilih continue terus klik ok yang ini abaikan aja ini bisa di close kan nah maka disini muncul nilai residualnya nanti untuk menguji normalitasnya kita pakai nilai yang ini nilai residualnya nah caranya itu klik analyze 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 terus pilih non parametric test legacy dialog dan ini one sample ks nah disini kalian masukkan yang unstandardized yang ini masukkan ke kolom test variable list nah setelah itu disini kan udah ada normal ya untuk test distributionnya normal lalu klik ok nah maka disini one sample kolmograph swirnov testnya keluar dan hasil dari signifikansinya itu yaitu 0,200 kita lihat lagi catatannya nah disini dikatakan bahwasannya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal nah disini signifikansi dari data ini sebesar 0,200 maka bisa disimpulkan bahwasannya data dalam penelitian ini berdistribusi normal jadi untuk menentukan ataupun mencari uji normalitasnya segitu aja caranya cukup simple kalian bisa coba segini dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe bye